Timnas U23 Indonesia menatap prospek tampil tanpa Elkan Bagot dan Justin Hupner saat menghadapi Guineah, Rizky Rido juga absen. Shin Taeyong kehilangan barisan starter-back terbaiknya pada Laga Genting Playoff Olimpiade 2024. Dalam dunia ideal, Shin Taeyong dapat memainkan seluruh pemain terbaiknya untuk berjumpa utusan Afrika. Terlebih, Guineah memiliki ranking lebih tinggi dan memiliki skuad dipenuhi pemain berbasis Eropa. Namun dalam situasi sekarang, Coach Shin justru tergembosi di lini belakang karena berbagai alasan. Rizky Rido dipastikan absen karena masih menjalani hukuman kartu merah dari Laga kontra Uzbekistan. Justin Hupner ditarik cerezo Osaka setelah Piala Asia U23 dan tak ikut berangkat ke Perancis. Elkan Bagot tak ikut ke Piala Asia U23, tetapi jaminan starter jika bergabung di Playoff Olimpiade. Sayangnya Bagot bernasib sama seperti Hupner, yaitu ditahan klubnya Ipswich Town. Akibatnya, tiga pemain terbaik di posisinya tak akan bisa melindungi Hernando Ari dari serangan Guineah. Coach Shin pun harus mengandalkan pemain yang ada, yang seluruhnya bisa dianggap pemain pelapis. Tiga back tengah yang available adalah Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan Alfeandra Dewangga. Muhammad Ferrari merupakan satu-satunya pemain utama di Piala Asia U23, bermain di seluruh pertandingan. Komang Teguh berstatus pelapis nomor satu di Qatar, dan punya naluri ofensif berbuah dua gol. Alfeandra Dewangga merupakan satu-satunya pemain anyar yang dipanggil hanya untuk berjumpa Guineah. Apabila Sintaye Yong ingin menampilkan satu pemain naturalisasi di lini belakang, maka Nathan Chuaon adalah pilihannya. Nathan bermain sebagai back tengah melawan Irak, tetapi membuat Ifar Jenner kehilangan partner sejati di lini tengah. Kabar yang kurang menyenangkan datang terkait penunjukan wasit VAR untuk pertandingan tim Nas U23 versus Guineah. Sifakon Pudom, wasit asal Thailand yang dirasa tidak menguntungkan Indonesia, dikabarkan akan memimpin jalannya pertandingan. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, setiap kali Sifakon bertugas sebagai wasit VAR, Indonesia selalu mengalami kekalahan. Hal ini terjadi pada empat pertandingan terakhir, termasuk di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Saya bingung bagaimana cara AFC dalam menunjuk wasit. Tiap kali Indonesia bermain, Sifakon selalu bertugas sebagai wasit VAR, ungkap Roni. Meskipun peluang tim Nas Indonesia U23 tetap terbuka, kekhawatiran akan keputusan Sifakon tidak bisa dihindarkan. Para pecinta sepak bola tanah air berharap agar Garuda muda dapat menunjukkan performa terbaiknya dan lolos ke Olimpia de Paris 2024, terlepas dari siapapun wasit yang memimpin pertandingan. Terima kasih telah menonton!